Bismillahirrahmanirrahim Ayat atau hadis yang suhi Kalau seandainya ada hadis yang suhi Pasti tafsirannya disimpangkan Contoh Dalil maulid Ketika Rasulul ditanya Daka yaumun wulid tufihi hari Senin Itu hari aku dilahirkan Puasa Senin ya Rasulul ditanya tentang puasa hari Senin Daka yaumun wulid tufihi Contoh saja Memberi makan setelah kematian Kan Hadisnya Tetangga-tetangga yang datang ngasih makan Lah ini yang sudah sedih Sudah kena musibah Kambing tinggal satu Di sebelah menengaruh Mutin Entek gitu Coba bayangkan Makanya saya kadang-kadang Mutin yang di kampung itu Saya marahin Ini mutin susah Seneng untung terus Ya seneng nikahan Untung pasti Ya gak apa-apalah Kamu untuk nikahan untung Ini susah juga untung Itu Kambing langsung ditanting Disembeleh Itu Alasannya Sudah kok Masya Allah Udah mayitnya susah Kemarin mati Utang banyak Katanya sakit-sakitan Ngadepnya rumah Keliru Udah dirubah Mati malahan Kan orang Jawa itu Naas Rumah itu Kadang-kadang jadi naas Wah ini salah Ngadep rumahnya Mas Udah diinger Dirubah Utangnya banyak Masya Allah Udah mati Kambing tinggal dua Disembleh Pak Mutin Astagfirullah Pak Mutin Pak Mutin Itu namanya Melarat Tumpuk-tumpuk Hadis do'if Antum cari aja Cek Praktik apapun Kalau gak hadis do'if Hadis palsu Jarah kubur Hadis do'if Bahkan palsu Iza a'ayatkumul umur Fa'anikum Bi'ashabil kubur Jika kamu Kena masalah Datanglah Ke kuburan Itu Hati Palsu Iza a'ayatkumul umur Kalau kamu Kesulitan Menghadapi masalah Datanglah Ke penghuni Penghuni Kubur-kuburan Akhirnya Masya Allah Orang ketika Hidup aja Lemah Gak berdaya Setelah mati Malah hebat Itu kan aneh Itu aneh Orang dikubur Tanahnya diambil Kerikilnya di Masya Allah Itu Katanya Batunya jadi Aki Terus kerikilnya nanti bisa Untuk ini Tanahnya bisa untuk jadi obat Subhanallah Ya Yang kedua Hadis-hadis suhih Dipahami secara tidak benar Ini penyebab munculnya Ini bid'ah Hadis-hadis yang suhih Dipahami secara tidak benar Contoh tadi Ketika Rasulullah ditanya Tentang puasa hari Senin Rasul menjawab Itu hari aku dilahirkan Nah ini dalilnya Maulitan Terus dalilnya Ulang tahun Ada Rasulullah s.a.w. Pernah Aisyah mengingat-ingat Yaumul Ghadir Nah padahal Adina sekalian Itu semuanya Hadisnya Do'if kalau sahih Pemahamannya yang diplesetin Terus kemudian Salah memahami Bahasa Arab Contoh Di dalam firman Allah Waladhinahum Ana sholatihim Da'imun Seh Siti Jenar Bikin sholat da'im Sholat da'im itu Sholat tidak perlu ke majjid Tidak perlu gerakan Secara Abadi Orang itu Sudah dalam kondisinya Sholat Udah Sholat da'im Tidur Sedang sholat Ya Dan wudu itu Semuanya Dikasih Kiasan-kiasan Tafsiran-tafsiran Tayamum Apa aja Semua Kayak kebatinan Nanti Kita kapan-kapan Bahas tentang Buku Walis Fakta Baru Walis Songo Yang itu Kita bahas Ya Sosok dan ajaran Siti Syah Siti Syah Terus kemudian Mereka Mencoba Untuk Mengikuti Ayat-ayat Mutashabihat Jadi Ayat-ayat Yang mutashabihat Itu malah Dijadikan Perdoman Yang Mohkama Ditinggalkan Apa itu Ayat-ayat Mutashabihat Ayat yang Masih Kabur Maknanya Nashadis Yang masih Kabur Maknanya Gitu Ya Di dalam Firman Allah Subhanahu Wata'ana Tentang Ayat-ayat Yang memberikan Makna Wahuwa Ma'akum Aina Makuntum Allah Dimana saja Kalian berada Allah Bersama kalian Secara Kasat Mata Allah Itu Barang Sama Kita Bersama Kita Ini kan Mutashabihat Perlu Didudukkan Oh Ternyata Disini Ilmu Allah Pendengaran Allah Kebersamaan Allah Itu Artinya Pertolongan Allah Perlindungan Allah Secara khusus Untuk orang-orang Mumin Bersama Kita Tapi Datnya Tetap Ar-Rahman Wa'alal Arshis Tawa Gitu Kemudian Yang kelima Mengambil Ayat-ayat Atau hadis Yang mutlak Tanpa Mengkompirmasikan Kepada Ayat Ini Ayat-ayat Atau hadis-hadis Yang Muqayyad Yang khusus Dan Nas Itu Yang umum Ada yang khusus Nah Ini Tanpa Dikompirmasikan Langsung Dipakai Dipahami Seperti itu Contoh Aja Allah Berfirman Wa'akimus Solat Tegakan Solat Mutlak Gimana caranya Rincinya Ada di dalam Hadis Nah Kalau yang dipahami Seperti apa Adanya Contoh Allah Hanya mengatakan Warka'u Ma'arraqin Rukuklah Bersama Orang-orang Rukuk Solat Rukuk Rukuk Salam Assalamualaikum Assalamualaikum Karena Allah Mengatakan Warka'u Ma'arraqin Itu Wa'idha Nudhiyalissolati Yawmul Jum'ah Berarti Saya bisa Aja Solat Jum'ah Setahun Mutlak Allah Tidak Membatasi Kok Disitu Lihat Hadisnya Apalagi Kaitannya Tentang Kurban Allah Mengajurkan Kurban Anak Kurban Apa Aja Boleh Cangkrik Ya Oleh Itu Tidak Ada Allah Mutlak Menyebutkan Kok Yang penting Kurban Gak Bisa Harus Dikonfirmasikan Dengan Ayat-ayat Yang Mukhas Nas-nas Yang khas Hadis-hadis Yang khusus Terus Kemudian Penyimpangan Dalil-dalil Tidak pada Tempatnya Ya Dan Adanya Kelompok-kelompok Yang ahli Ta'wil Yang dicocokkan Dengan akalnya Dan yang terakhir Hulu Terhadap Syekh Atau Tokoh Ini Menjadi sumber Muncul Nhambit Ah